Untuk membahas mengenai hal ini, telah bergabung bersama kepada Sekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim, dan juga pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Sore, Alphard. Baik, saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Dengan pembicaraan ini, apakah memang sudah ada kontrak politiknya? Tiga partai ini berkoalisi lagi untuk pilkara DKI? Atau baru sekedar omong-omongan saja? Jadi, saya mau jelaskan dulu pertemuan kemarin itu. Sebenarnya, pertemuan rutin tiga Sekjen 01. Baik. Tetapi, karena pada saat yang bersamaan, teman-teman ketua-ketua DKI akan membuat syukuran, sekaligus momentum berterima kasih kepada warga DKI, kita satukan pertemuan. Jadi, pertemuan kemarin itu, lalu muncul ide macam-macam. Daripada kita ditanya sendiri-sendiri, lebih bagus kita muncul bersama-sama secara doorstop. Jadi, pertemuan kemarin itu memang utamanya, agenda utama bagi kawan-kawan DKI itu adalah bagaimana membicarakan AKD yang akan datang. Karena posisi 01 signifikan di DPRD DKI. PKS meraih 18 kursi dan merebut pimpinan sidang sebagai ketua DPRD DKI yang akan datang. Nasdem mengalami kenaikan dari 7 menjadi 11, juga masuk dalam unsur pimpinan. PKB lebih hebat lagi, naik 100% dari 5 ke 10. Nah, mereka membicarakan itu, membicarakan aglomerasi dan segala macam. Lalu, pertanyaan luar tahun mengarah kepada figur siapa dan mengapa. Jadi, kemarin itu baru pertemuan pertama. Pertemuan-pertemuan tingkat DPW berikutnya, kita nggak akan hadir lagi. Mereka sendiri, kabarnya minggu depan mereka akan lakukan pertemuan di PKS. Tapi, dari pusat, kami memang sungguh-sungguh dengan nir yang tulus akan berusaha mempertahankan koalisi ini sampai tingkat pilkada. Setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya sampai pada level pilkada DKI. Kita akan berkomitmen untuk melanjutkan koalisi 01. Artinya bisa dipertanyakan nggak? Belum ada titik temu atau kesepakatan untuk kerjasama politik berupa koalisi itu belum ada ya? Artinya masih terbuka peluang untuk komunikasi dengan partai lainnya juga? Kalau kerjasama politik 01 di DKI itu sudah firm. Dan kita terbuka terhadap partai-partai lain yang mau bergabung. Tetapi, muatannya tentang siapa dan mengapa itu akan terus digulirkan, akan terus didiskusikan. Dan sehingga nanti ketika koalisi ini dideklarasikan, sudah terdapat beberapa poin penting menuju DKI 1. Demikian. Oke, sekarang mungkin masih terlalu dini membicarakan pasangan. Tapi setidaknya ada nama-nama yang sudah keluar. Tadi Bang Erbawin juga sudah sampaikan. Ada Bang Maradine Lister, ada PKS. Lalu ada Bang Sa'roni dari Nasdem. Apakah sudah ada pembicaraan preferensi tertentu? Pasangan dengan siapa kira-kira? Belum. Jadi nama-nama yang kemarin disebut itu adalah nama-nama yang muncul di internal partai. Belum juga direkomendasikan oleh partai masing-masing. Itu nama-nama yang berkembang di tingkat intern. Tapi karena ditanya kemarin, ya kita sebut saja begitu. Nama Pak Anies muncul nggak? Pak Anies memang dari kemarin kita sudah sepakat tidak menyebut nama Pak Anies karena Pak Anies masih menunggu rekapitulasi manual 20 Maret 2024 ini. Jadi Pak Anies memang belum menentukan sikapnya. Dan kita juga tidak etis mengganggu Pak Anies. Masa mau jadi gubernur DKI? Jadi kalau beliau nanti menang jadi presiden gimana? Oke, ini menarik. Sebelum kita bicara lebih jauh soal siapa yang akan diusung, kita bicara fokus ke koalisinya dulu. Tadi Bang Hirmayu menyampaikan bahwa yaudah firm untuk DKI 1 tapi terbuka juga komunikasi ke partai lain. Saya mau ke Praburhan kalau gitu. Praburhan kalau hitung-hitungan kursi di DPRD, DKI Jakarta, perolehan di 2019 ini Nasdem, PKS, PKB memenuhi syarat ambang batas. Tapi memungkinkan nggak formasi koalisi di Pilpres ini juga nanti akan sama dan bersatu di Pilkada DKI khususnya? Mungkin nggak itu, Praburhan? Ya mungkin sekali kita. Jadi kalau kita lihat apa yang diputuskan oleh tiga sekjen partai pendukung Anies kemarin, itu konteksnya adalah terkait dengan rasionalitas politik. Karena ketiga partai pendukung Anies ini mengalami kenaikan dukungan di DKI Jakarta. Kita tahu berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi, TKS kemungkinan besar kan akan memegang palu sidang sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Kursinya paling banyak ya? Betul. Kemudian Nasdem mengalami kenaikan cukup signifikan juga dan akan memegang posisi sebagai wakil ketua DPR. Nah kemudian PKB meskipun gagal mendapatkan kursi sebagai wakil ketua DPR, tetapi kursinya naik 100%. Jadi ada rasionalitas politik. Mengapa ketiganya pengen melanjutkan koalisi perubahan di tingkat DKI Jakarta? Sebab kalau misalnya dua dari tiga partai pendukung Mas Anies itu menempati porsi pimpinan di DPRD plus suara PKB yang naik signifikan jadi 10 kursi, itu kan artinya alat kelengkapan dewan di DPRD DKI Jakarta bisa dimonopoli. Jadi di situ poin saya. Jadi soal siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur oleh koalisi 01, itu saya kira masih bisa dipikirkan mendatang. Tetapi yang jelas adalah ketiga partai ini ada insentif politiknya untuk melanjutkan koalisi perubahan di DKI Jakarta. Karena mereka mendapatkan posisi kenaikan yang cukup penting. Saya kira itu dulu soal siapa yang nanti akan diusung, tentu akan jadi bahan pembicaraan. Tetapi lagi-lagi kan sepertinya salah satu yang akan diusung itu masih berharap ada keajaiban ini ya di Pilpres. Nah kalau misalnya keajaiban itu tidak terjadi, artinya Mas Anies kalah menurut keputusan KPU, meskipun kita belum mendapatkan keputusan itu per hari ini, baru Mas Anies mungkin menurut saya akan jadi prioritas. Karena Mas Anies elektabilitas yang paling tinggi di antara nama-nama yang disebut tadi, dan yang kedua Mas Anies masih memerlukan panggung yang luas, yang lebar, terutama untuk seseorang yang masih berharap untuk menguji peruntungan di 2029 nanti. Karena jangan lupa kita, Gubernur DKI Jakarta itu ibarat posisi politik itu hanya kalah dibanding Capres, Presiden. Jadi Gubernur DKI Jakarta itu RI3. Dibawah Presiden dan Wakil Presiden, bahkan secara politik mengalahkan WAPRES. Jadi ini akan sangat dipikirkan oleh Bung Hirmawi Taslin. Oke, Prof. Berkaitan di Universitas Sipil Kada nanti. Kalau Prof. Berkaitan menyampaikan bahwa nama Anies Baswedan ini bisa saja nanti menjadi prioritas. Tapi kalau misalnya tadi memungkinkan tiga partai politik ini berkoalisi di Pilgrup DKI Jakarta nanti, apakah nama Anies Baswedan yang bukan merupakan anggota partai politik ini justru bisa mendapatkan atau dapat resistensi yang berlebih di internal koalisi? Atau seperti apa? Atau justru kader internal nanti yang akan menguat? Pertama tentu dicari sosok yang paling tinggi potensinya untuk menang. Jadi nama-nama yang disebut sama Bung Hirmawi Taslin tadi, Ahmad Sahroni, Bung Wibi, Oki Asokowati, kemudian dari PKS ada nama seperti Mardani Alisera, termasuk juga Ustadz Khairuddin, termasuk dari PKB Bung Hasbi, ya itu akan diuji secara rasional melalui metode saintifik. Nah kalau misalnya di antara nama-nama dari internal ketiga partai ini punya potensi untuk maju dan terpilih sebagai gubernur, tidak kalah dibanding Mas Anies, ya tentu akan mendapatkan prioritas juga, tetapi per hari ini kan yang paling tinggi masih Mas Anies sebagai calon gubernur ya. Tapi Mas Anies masih menunggu hasil Pilpres. Jadi lagi-lagi nama-nama tadi tetap akan di-list, tetapi ujungnya akan dicari sosok yang bisa diterima oleh ketiga partai dan punya potensi untuk menang. Dan kalau bicara kriteria itu, Mas Anies berada di RIS paling satu. Potensinya paling tinggi dibanding nama-nama lain yang disebut. Kecuali mungkin nama-nama lain sebagai wakil gubernur ya. Nah mungkin bisa di-check. Tetapi lagi-lagi kan kita belum tahu ya, karena Mas Anies masih menunggu hasil Pilpres. Baik, Anies Mas Wedan masih jadi prioritas kalau yang bersangkutannya memutuskan mau untuk diusung. Nah, jika memang tidak mau nih, kita berada-ada tidak mau, apakah kemudian orang-orang yang tadi disebutkan oleh Bang Hermawi punya potensi, masih tetap PDK, koalisi ini untuk bisa menangkan Pilpres DKI Jakarta di jawabnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Bang Hermawi tadi sempat menyinggung masalah Pak Anies Mas Wedan yang saat ini belum memberikan putusan apapun. Jika kemudian ternyata Pak Anies menolak untuk diusung, apakah kemudian koalisi ini tetap PD dengan nama-nama tadi yang Bang Hermawi sebutkan untuk bisa menangkan Pilpres DKI Jakarta? Ada dua hal yang harus dipisahkan. Yang pertama, Pak Anies bersedia atau tidak untuk kembali menjadi calon gubernur. Yang kedua, tentang koalisi 01. Pak Anies bersedia atau tidak, koalisi kami ini tetap awet, tetap kami akan pertahankan. Kita membangun tradisi baru berpolitik, koalisi permanen. Nah, paling tidak, paling tidak di tingkat DKI, seperti dijelaskan oleh Profesor Burhan tadi, sudah ada kesamaan-kesamaan pandangan kita. Karena orang-orang DKI ini juga kan setahun setengah bekerja bersama-sama dalam TKD-nya Anies. Jadi, Pak Anies bersedia atau tidak, itu setelah tanggal 20, tetapi kami menghadapi Pilkada 2024 di DKI, kami sudah bersatu padu, dan itu sudah melebihi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Jadi, kami sudah berketetapan hati, tinggal hal kecil, karena masuk kandidat nanti itu kan akan ditentukan. Tetapi, yang lebih penting substansinya, hati kami di DKI sudah bertemu, untuk bersama-sama maju di Pilkada DKI. Oke, Bang Hermawi, tapi tadi kan Prof. Burhan menyampaikan tuh, kalau nama Anies Baswedan ini akan menjadi, atau potensinya ya, menjadi prioritas utama untuk di internal koalisi, karena bukan anggota partai politik, sehingga resistensinya tidak terlalu berlebih. Tapi, suasana kebatinan dari partai Nasdem itu seperti apa? Apakah tetap menginginkan, ya kader internal saja yang maju? Atau bagaimana? Atau akan realisis pada opsi-opsi lain? Soal Pilkada dari dulu, Nasdem tidak mempersoalkan kader internal atau eksternal. Terbuka peluang berarti ya, non-partai ya? Pilkada dari situ adalah, kader bangsa yang bisa melayani sebaik mungkin. Pak Anies kan bukan anggota Nasdem, kita yang pertama mendekorasikan dia. Jadi, bagi kita adalah, nanti kita akan memilih yang terbaik, dia dari mana saja bisa. Tidak harus kader. Kalau kader itu pemilihan pengurus Nasdem, ya harus Nasdem. Tapi kalau sudah kepala daerah, itu bisa dari mana-mana. Yang penting dia bisa melayani seluruh anak bangsa ini. Demikian. Baik, saya ingin ke Pak Puruhan. Pak Puruhan, tadi Bang Hermano bilang, ingin membentuk tradisi baru koalisi permanen. Apakah kemudian tradisi ini juga akan diikuti oleh koalisi Pilpres lainnya, begitu di Pilkada DKI Jakarta, atau justru mungkin ada peluang bergabung? Karena kan menentukan siapa akan menjadi lawannya dari koalisi ini, begitu calon lawannya. Ya, memang sah-sah saja ya, kalau setiap poros koalisi ingin mempermanenkan konstruksi koalisi yang sudah mereka bangun. Tapi pengalaman kita selama ini, sistem kepartean ekstrim yang kita pilih, itu sulit atau memungkinkan buat partai-partai membentuk poros koalisi permanen, apalagi dalam sistem presidensial multipartai ekstrim. Tapi lagi-lagi, seperti yang tadi saya bilang, Alphard, ada insentif politiknya, ada rasionalitas politiknya. Mengapa koalisi perubahan ingin mempermanenkan koalisi di tingkat DKI Jakarta? Karena ketiga partai pendukung Mas Anies, itu mengalami kenaikan signifikan. Nah, tetapi apakah koalisi perubahan serta merta akan mudah membentuk koalisi pilkada di tempat lain? Ya, belum tentu. Karena sangat tergantung apakah ketiga partai ini punya calon dan secara politik kuat atau tidak. Misal, kalau kita lihat di Jawa Timur, PKB memang memenangkan pemilu legislatif di Jawa Timur. Tetapi Nasdem dan PKS kan masih jauh. Dan di situ pasti ada pertarungan terkait siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur. Kalau ketiga partai komit atau solid mewujudkan koalisi di tingkat pilkada. Dan kalau misalnya PKB yang diberikan prioritas karena mendapatkan kursi lebih banyak ketimbang PKS atau Nasdem di Jawa Timur, pertanyaannya calon dari PKB layak jual atau tidak untuk menang di pilkada Jawa Timur. Nah, hal-hal semacam ini yang potensial akan memecah koalisi di tingkat pilkada. Karena rumusnya atau patternnya itu seringkali didrive oleh urusan popularitas calon. Dan soal itu, itu seringkali muncul bukan hanya dari partai, tapi non-partai. Atau bahkan muncul dari kader partai lain. Jadi, nah ini yang mungkin akan membuat, mempermanenkan koalisi di tingkat pilkada itu akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, untuk konteks Jakarta lagi-lagi lain. Karena PKS pegang palu sebagai ketua DPRD untuk periode mendatang. Kemudian Nasdem juga masuk pimpinan DPRD, Provinsi DKI Jakarta. PKB juga naik sangat signifikan. Jadi, hal semacam ini akan tentu berbeda kalau dilihat di provinsi lain. Di mana koalisi sebelah itu yang mungkin lebih dominan. Nah, hal semacam ini saya kira yang akan mengganggu potensi meliniarkan koalisi di tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Oke, kita mau menuju ke Bang Hermawi. Bang Hermawi, ini kan kalau berdasarkan quick count, pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran itu kan dinyatakan unggul ya. Meskipun kita masih menunggu nanti tanggal 20 nanti perhitungan resmi dari KPU. Tapi, apakah nanti formasi di Pilpres ini siapapun nanti yang akan berkoalisi akan berpengaruh tidak terhadap soliditas di formasi koalisi di Pilkada nanti? Menurut Bang Hermawi? Kalau sekali lagi saya katakan, insya Allah kalau koalisi 01 di tingkat DKI kami sudah begitu padu. Jadi, kami tidak terpengaruh terhadap hasil Pilpres. Karena acuan Pilkada DKI itu adalah pilihan DKI. Nah, jadi kalau nanti kemudian berkembang hal-hal lain, kalau ada yang ingin bersama kami silakan. Tetapi, sekali lagi saya katakan sampai hari ini belum ada potensi gangguan, belum ada potensi ancaman, belum ada kemungkinan besar, belum ada kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu soliditas koalisi 01 di tingkat DKI. Demikian. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa langkahnya. Apakah memang koalisi perubahan ini akan mengusung nama-nama yang sudah disebutkan, atau justru Pak Anies Baswedan juga kemudian nanti akan kembali diusung untuk di Pilkada DKI Jakarta. Ini menarik, kita akan tunggu. Terima kasih, Bang Hermawi. Terima kasih, Prof. Burhan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.